Halo teman-teman sekalian kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek Kali ini kita akan belajar membuat fasilitas edit, hapus, dan blank form pada aplikasi CRUDS PPU Java Ini merupakan rangkaian dari proyek pembelajaran sebelumnya Skema pembelajaran kali ini kita akan menggunakan proyek yang sudah kita kerjakan sebelumnya Namun demikian disarankan agar proyek sebelumnya dikopi terlebih dahulu agar memiliki proyek yang terpisah dan mudah dilacak kembali jika diperlukan Ada pun untuk database-nya dan tabelnya disarankan tetap menggunakan yang ada sebelumnya karena tidak mengganggu pelacakan proyek jika dibutuhkan kembali Namun demikian pada masing-masing proyek yang tersimpan disarankan agar menyimpan ekspor database Pada kondisi saat proyek tersebut berhasil berjalan dengan baik Nah ini sekaligus saya tunjukkan bagaimana cara meng-expor database-nya Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau lain sebagainya ya biar nanti biar tahu ya Oke saya buka database-nya menggunakan Laragon ya Saya klik database ya Kemudian saya gunakan HDSGL ya Nah proyek kita kemarin ada disini ya PBO24 PBO Java Priyadi Ini kita ekspor ya Ekspor ya Kemudian ini kita taruh di proyek kita yang kemarin sudah kita simpan ya PBO Nah PBO kita menggunakan Java kali ini Kita akan menyimpannya disini ya Proyek 24 Nah proyek yang sebelumnya ini adalah tampil dan tambah ya Kemudian ini sudah saya copy paste dan saya rename ya hasil kopiannya Ada di blank update delete yang akan kita pelajari kali ini Tapi ini ekspornya akan kita simpan kesini ya Yaitu kita kasih nama disini tbmhs ya Kemudian nama saya seperti ini ya Oke kemudian saya save jangan lupa disini kita klik ekspor ya Oke sehingga nanti kalau kita periksa ya proyeknya ya Ditambah tampil itu nanti akan ada file ini tbmhs priyadi.skl ya Oke kemudian ini saya copy paste dan kita akan mulai bekerja disini ya Ini kita buka proyeknya menggunakan netbeens ya Oke ini sambil saya buka netbeensnya ya Netbeens 802 ya Dan sambil itu membuka ya Kita akan lanjut pembahasannya disini Skema pengembangan proyeknya adalah Dengan membuat beberapa metode yang akan menangani beberapa event Yang dipanggil di beberapa tempat atau komponen visualnya ya Metode tersebut adalah metode untuk mengatur metode form blank Yaitu mengatur form dalam kondisi kosong ya Itu yang pertama Kemudian metode untuk mengatur form dalam kondisi penambahan data Atau penambahan data yaitu tombol tambah aktif ya Sementara tombol edit dan hapus disable Jadi nanti kalau kondisinya penambahan data Atau situasi penambahan data Maka tombol edit dan hapusnya disable Selanjutnya adalah metode untuk edit ya Untuk mengatur agar jika field ID berisi ID ya Maka tombol tambahnya tidak aktif Sementara tombol edit dan hapusnya nanti aktif ya Oke selanjutnya Kita akan membuat event menampilkan data Kedalam form ketika baris data pada tabel di klik ya Skema ini akan menangkap event klik pada tabel yang menampilkan data Kemudian menampilkan datanya ke dalam baris yang dipilih ke form Pada tabel mahasiswa ditambahkan kolom baru untuk menampung data ID Yang disembunyikan data ID nya dari tampilan Data ID tersebut nantinya digunakan untuk proses edit dan delete pada eksekusi query Pertimbangannya adalah data ID merupakan data yang terjamin unik Untuk mewakili masing-masing baris data ya Kemarin disini untuk ID nya kita set unik ya Nah disini kita set kemarin disini atau increment ya Dan disini kita set sebagai primary case Sehingga terjamin unik ya Jadi nanti isinya akan selalu berbeda disini ya Nah field form nya pun perlu ditambahkan satu field kosong Untuk menampung ID data yang diseleksi dari tabel Field tersebut diberi nama ID edit ya Dan di set properties nya enable sama dengan false Dan preferred size nya 0,0 ya Ini opsional agar tidak dapat di edit dan tidak terlihat ya Nah berikut ini langkahnya ya Pada kode load data silahkan modifikasi agar bertambah kolom ID yang disembunyikan seperti berikut ya Jadi nanti dalam load data ya akan kita modifikasi kodenya ya Disini kita tambahkan model add kolom ID ya Oke sebelumnya ini sudah terbuka ya Kita akan melode proyeknya ya Yaitu dengan klik ini open proyek ya Kemudian kita kunjungi ya Direktori yang kemarin Menyimpan proyek kita ya Kita ada di PPU Java ya PPU Java Dan ini di proyek yang 2024 ya Proyek ya Ini adalah proyek yang 2024 Blank update delete ya Kita klik open proyek setelah kita pilih ya Oke setelah terbuka proyeknya ya Berikutnya disini Nah ini bisa kita tes-tes dulu programnya ya Kita coba jalankan ya Oke kita coba jalankan Ini proses loadingnya ada disini ya Nah hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya Sesuai dengan isi database kita ya Oke setelah itu jangan lupa ditutup dulu sebelum kita edit-edit data ya Nah selanjutnya kita ikuti disini ya Kita tambahkan model add kolom ID pada kodenya Oke ini kita copy aja bisa ya Kemudian disini ya Kita akan berpindah Di source-nya ya Oke di load data ya kita lihat ya Oh maksudnya disini di default table model ya No default table model Disini tambahkan model add kolom ya Oke disini kita tambahkan model add kolom ya Nah disini model add kolom ya Yaitu kita tambahkan disini ID ya Sesuai dengan kolom kita ini ya Nah kemudian untuk mengatur kolom ID-nya agar menjadi 0 Kita masukkan kode ini ya Tapi mungkin teman-teman kalau mau lihat dulu ya kolom ID-nya Kalau tidak 0 seperti apa Kita lihat dulu Nah disini Nah setelah nomor disini ada ID ya Kemudian kita coba disini masukkan 0 ya Maksudnya agar lebar kolomnya 0 ya Oke Kita masuknya di add kolom ya Add kolom ya Nah disini ya Kemudian nah disini Kita atur disini ya Agar menjadi 0 ya Nah kodenya kurang lebih seperti tadi ya Set ukuran kolom ID agar menjadi 0 ya 0 itu artinya nanti tersempunyi Oke Karena ID-nya itu ya Anggap aja nanti rahasia gitu ya Nah kolom get model ya Kolom ke-6 ya Jadi nanti urut ya 0 0 ya Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 Sampai ke-6 6-nya kita set width-nya menjadi 0 ya Sehingga Nanti kalau kita jalankan ya Kurang lebih nanti akan seperti ini ya Nah seperti ini Ini sekalipun kita cek disini Tidak ada ID-nya disini Ini sebenarnya ada cuma 0 aja ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya Untuk set kolom ID-nya menjadi 0 ya Kemudian tambahkan Field ID edit ya Pada form dengan setting enabled force Dan preferred dash-nya Preferred size-nya 0,0 ya Oke disini kita tambahkan Field ID edit ya Disini ya Oke tapi kita Beralih ya Ke tampilan visual ya Nah nanti untuk ID edit-nya Bisa kita taruh disini ya Karena nanti tidak akan kita tampilkan ya Oke ini kita taruh disini aja ya Oke ya Kemudian ya Kita atur ya Disini ya Pengaturannya seperti ini ya Enable-nya false Kemudian preferred size-nya 0,0 ya Enable kita cari ya Enable CDI Nah enable-nya false Ini kita hilangin centangnya ya Tidak bisa di edit ya Kemudian preferred size Kita cari P ya Preferred size-nya disini 0,0 ya 0,0 disini Nah sehingga nanti Ini tidak akan kelihatan Nah seperti ini jadinya ya Kalau kita cek Hasilnya nanti kurang lebih Akan seperti ini ya Nah disini seolah-olah Tidak ada apa-apanya Tapi Aslinya kita disini memiliki Yaitu Itu ya ID ya Memiliki field ya Nah disini tidak kelihatan Kita nanti seleksinya ada disini ya J text field 1 ya Nah itu Kemudian di kodenya disini Kita rubah ya Sesuai dengan nama yang ada disini ya Saran saya seperti ini aja Nanti karena kodenya akan menggunakan Pemanggilan ini ya Itu ID edit ya Ini kita rubah menjadi Variable name-nya adalah ID edit ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya Sehingga nanti kita tidak lupa Disini ada ID edit Sehingga nanti kita tidak lupa ya Bahwa disini ya Dalam komponen visualnya Itu nanti sebenarnya ada ID edit ya Disini ID edit seperti ini ya Oke kurang lebih nanti seperti itu penambahannya ya Kemudian selanjutnya ya Kita masuk ke sini ya Silahkan pilih tabel penampil data Dalam hal ini adalah TBMHS priadi ya Oke ini TBMHS priadi semestinya Udah sama ya Kemudian pada palette properties Pilih tab event ya Kemudian kita pilih tab event ya Kemudian kita pilih mouse click ya Kita pilih tabelnya Kemudian pilih event Kemudian kita pilih mouse click ya Oke kita pilih sini Kemudian kita pilih event Kemudian kita cari mouse click ya Kita cari M Nah mouse click ya Kemudian kita seleksi ya Kita klik di tanda panahnya ini Kemudian ini kita klik disini ya Nah setelah kita klik Kodenya nanti kita taruh disini ya Nah nanti kita ikuti yang ada disini ya Jika berhasil Kita akan diarahkan Ke halaman loading TBMHS priadi Mouse click ya Kurang lebih nanti seperti ini ya Nah selanjutnya silahkan isi kodenya Seperti berikut ya Untuk kodenya Bisa di copy paste ya Biar nanti teman-teman belajarnya mudah ya Tapi nanti sesuaikan saja ya Jika ada yang kurang sesuai ya Oke Ini intinya ini kodenya ini mengambil data ya Dari yang ada di tabel ya Saya copy ini ya Mengambil data dari yang ditampilkan di dalam tabel ini ya Kemudian nanti kita akan memindahnya kesini ya Kedalam field-fieldnya ini ya Nanti kodenya ya Tadi kita sudah berpindah kesini ya Yaitu TBMHS Mouse click it ya Oke ini kita paste disini ya Nah ini ada error-error seperti ini Teman-teman harus bisa menangani ya Menampilkan data ke dalam form ya Yang pertama menangkap nilai kolom Pada baris tabel yang di klik ya Ini kita ambil kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya Kemudian Nah disini ada error ini ya Nah kalau error-nya ini Saya kira Ini karena Di dokumen saya Itu ada Itu ya Ada footernya Sehingga itu nanti ke deteksi error ya Kemudian yang lainnya kita cek disini ya Disini Catch exception ya Nah setelah kita periksa Disini juga terkait juga dengan Itu ya Footer ya Oke setelah kita hapus Apakah masih error ya Kita cek disini Nah untuk menangani error ini ya Yang pertama keterangannya adalah Cannot find symbol Class parse exception Nah parse exceptionnya Belum di Belum dianggap Itu ya Sebagai sintak ya Kita klik aja disini ya Di dalam apa Netbinnya ya Kemudian kita pilih ini ya Add import ya Add import java text parse exception Kita import seperti itu Nah ini Pesan error-nya akan hilang ya Dan nanti Ini memang benar-benar menjadi solusi Kemudian yang kedua Untuk logger Get logger ya Itu bisa dilihat ya Pesan error-nya ya Variable logger Nah itu ya Cannot find symbol Variable level ya Oke kita klik ya Kemudian kita import juga disini Java util logging Level ya Nah kemudian ada lagi ya Yaitu Kita import lagi Java util logging logger Nah setelah itu Sudah tidak ada error ya Ini sebenarnya ya Dia menambahkan Beberapa utilities disini ya Tadi logger Level ya Dan exception pin ya Exception ya tadi ya Parse exception ya Oke nanti kurang lebih Seperti itu ya Untuk penambahan Fasilitas ya Agar jika Code itu tabelnya di klik ya Dia akan menambilkan data Jadi penjelasan kode programnya Nanti kurang lebih seperti ini ya Yang pertama adalah Menangkap nilai kolom Pada baris tabel yang di klik ya Kita membuat objek kolom ya Kemudian ini kita ambil dari TBMIS PAD Jadi row add point Event get point Kemudian kita buat disini String name ya Yang kita tangkap dari TBMIS tadi Get value kolom yang ke satu ya To string ya Kemudian TXT name nya Kita isi dengan name disini ya TXT name itu dari Komponen visual yang ada disini TXT name ya Kemudian berikutnya TXT name nama juga kita isi nama Kemudian prodi kita isi prodi ya Kemudian kombo kelamin Kita isi kelamin Kemudian tanggal lahir ya Kita isi Dari tanggal lahir ya Nah ini untuk tanggal lahir ya Kita menggunakan try catch ya Karena ini akan melakukan proses Format data ya Menggunakan ini ya Simple date formatter ya Menjadi tahun bulan tanggal ya Bulannya 2 digit dan tanggalnya 2 digit ya Kemudian kalau bisa Formatnya bisa ya Format tanggalnya bisa Karena format yang ada di database Dengan yang ada di java itu berbeda ya Maka kita perlu butuh Proses disini adalah Konversi itu ya Format data ya Kemudian tanggal lahirnya kita set date Menjadi tanggal lahir ya Berikutnya ID ID yang tadi baru saja kita tambahkan ya Disini ID nya ya Kita tambahkan disini ya ID edit ya Kita set text yang menjadi ID nya Oke kurang lebih seperti itu ya Untuk memberikan event ya Agar nanti field-field nya terisi otomatis Ketika nanti di baris-baris tabelnya Kita klik ya Nah ini nanti Fungsinya itu seperti ini Ketika saya klik ya Disini dia berisi Satrio Saya klik dia berisi Krisnanda Saya klik dia berisi Disini Priyadi ya Oke ketika ini sebenarnya Yang ID juga akan terisi Yang tadi kita buat ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya Keberikutnya kita ikuti Petunjuk yang ada disini ya Nah tadi sudah Sudah kita coba ya Disini kita diminta mencoba Apakah ketika baris data dalam tabel di klik Akan menampilkan datanya ke dalam form Jika belum silahkan lakukan debugging terlebih dahulu Sampai program berjalan dengan baik Sebelum lanjut ke langkah berikutnya Tadi debugging nya juga sudah saya tunjukkan Jadi teman-teman jika mengalami error Seperti yang tadi terlihat ya Itu bisa menangannya ya Kemudian berikutnya Kita membuat metode untuk menangani mode form ya Selanjutnya silahkan buat Tiga metode Seperti berikut ya Untuk menangani perubahan beberapa form ya Yang pertama adalah Metode mode form tambah Kemudian berikutnya adalah mode form edit Kemudian disini ada Blank form juga ya Metode level yang form ya Jika sebelumnya sudah dibuat ya Blank form nya kemarin sudah ada Belum ya blank form disini ya Kalau memang belum ya Nanti kita buat saja sekalian ya Tapi kalau sudah Nanti kita edit ya Nah disini yang ada baru load data ya Load data Oke nanti metode-metode yang baru kita buat Nanti kita taruh disini ya Oke ya Tadi load data Kemudian berikutnya yang kita tambahkan disini adalah Mode form tambah dan mode form edit aja dulu ya Oke ini kita copy ya Kemudian disini kita Paste disini ya Nah disini ada error lagi ya Errornya disini adalah Canet find symbol btn edit ya Ini karena Kemarin tombol-tombol kita ya Ini belum kita rubah kodenya disini ya Variable ya Disini kita rubah menjadi btn edit ya Oke kurang lebih seperti itu Yang ini btn tambah ya Udah ini ya Kemudian disini btn hapus ya Btn hapus ya Oke tadi karena keterangannya adalah Itu ya Variable nya belum di Itu ya belum dikenali Setelah kita rubah tadi Pesan error nya tadi udah hilang ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya Oke setelah kita Tambah-tambahkan ya Mode metode-metode tadi ya Berikutnya yang belum Ini kita tambahkan Metode blank form ya Blank form nya nanti untuk mengosongkan Itu ya Field-field nya ya Oke Ini kita tambahkan disini blank form ya Oke disini ya Oke sudah tertambah semuanya ya Sehingga nanti ketika ini di klik bersih ya Itu nanti akan menjalankan metode blank form ya Semestinya Tapi sampai disini belum ya Kita buktikan dulu ya Ketika ini kita jalankan ya Dan ini kita klik ya Ini belum blank form ya Nah blank form nya nanti akan berfungsi ya Setelah metode blank form nya ini Nanti kita panggil Dalam event itu ya Event button blank nya Nah selanjutnya ini kita panggil Metode form tambah Pada konstruktor kelas form Agar form dalam kondisi metode tambah Saat pertama kali dijalankan ya Jadi nanti Dalam konstruktornya ya Jadi ingat teman-teman Konstruktor itu Dalam pelajaran PPU kita Adalah semua metode ya Yang namanya Sama persis dengan nama kelasnya ya Oke ini Oh sorry bukan itu ya Ini Mode form tambah ya Bukan load data ya Oke disini ya Kita masuk kesini ya Kemudian kita cari ya Konstruktornya ya Konstruktornya itu adalah nama Form ya Nah disini ya Nama metode ya Yang namanya sama persis dengan nama kelasnya Nama kelasnya Disini adalah frame data priadi ya Dan nama Konstruktornya adalah frame data priadi ya Nah kurang lebih nanti penambahannya seperti ini ya Sehingga nanti ketika ini dijalankan pertama kali Maka dia akan masuk metode form tambah ini ya Kemudian berikutnya ya Pada field id data silahkan berikan penanganan event untuk Untuk karet update ya Agar jika perubahan di dalamnya Jika ada perubahan di dalamnya Bisa dilakukan aksi tertentu pada form ya Yaitu jika field id data kosong Maka formnya dikondisikan dalam kode blank ya Dan modenya tambah Sementara jika field id datanya adalah kosong ya Maka form dikondisikan Dalam kondisi mode edit ya Ini tidak Kalau kosong nanti modenya tambah Tapi kalau tidak kosong modenya adalah edit ini ya Nah berikut ini adalah Kode untuk menangani perubahan mode formnya ya Jadi nanti di dalam id edit ini Nanti ada karet update ya Kurang lebih kodenya seperti ini ya Oke ini kita copy paste Kemudian nanti kita bahas di Itu ya Di eventnya aja ya Oke ya Di sini kita tadi cari id data ya Di sini ya Nah namanya tadi kita kasih nama id edit ya Id edit ya Kemudian kita masuk ke sini ya Kemudian kita pilih event ya Kita cari karet update ya Karet Sorry Di sini metodenya adalah Karet update ya Karet update ya Kita cari karet update Karet position Pastikan yang kita pilih adalah id edit ya G frame ya Kita cari id edit Nah di sini ya Kalau salah milih komponen Maka nanti dia pilih Di eventnya nanti tidak Tampil ya Pastikan ini kita pilih id edit ya Kemudian cari karet update Nah di sini Kemudian kita klik tanda panah Kita klik di sini ya Kita langsung akan diarahkan Ke event id edit karet update ya Kemudian kita kasih kode kurang lebih seperti ini ya Nah ini untuk karet seperti ini Ini karena ini ya Ini semestinya merupakan sebuah komentar ya Tapi tidak ikut sebagai komentar di atas Sehingga nanti itu ya Ini Apa Tidak itu ya Tidak kelihatan lah ya Ini terdeteksi sebagai kode ya Oke berikutnya ya Setelah Itu kita pastikan ya Dengan menambahkan di sini mode Kalau id editnya Dmhs nya di sini adalah kosong ya Maka Modenya form tambah Tapi kalau tidak kosong Nanti akan berubah menjadi mode edit ya Dmhs itu ditangkap dari id edit get text ya Jadi nanti kita tangkap tadi ya Dari form ini ya Kemudian id edit ya Id edit ya Id edit ya Didapatkan textnya ya Oke selanjutnya kita ikuti arahan yang ada di sini ya Selanjutnya silahkan berikan event klik pada tombol bersih ya Agar memanggil metode mode form tambah ya Dan blank form Agar ketika form berada pada mode lainnya Bisa dibersihkan dan diubah menjadi Berada pada mode tambah Seperti saat pertama kali dijalankan Nah teman-teman agar tahu dulu efek dari carrot update ini ya Kita jalankan dulu ya Jadi nanti kalau ini kita klik kan Nanti id nya terisi Sehingga nanti disini tidak menjadi mode tambah lagi Tapi disini dia akan berubah menjadi mode edit ya Belum berfungsi ya Oke kita coba periksa lagi dulu Nah jangan lupa ya Di id nya ini ya Semestinya nanti disini terisi ya Kita bisa cek dulu ya Di load data lagi Tadi ya sebelum kita set menjadi 0-0 semua ya Ini kita jadikan komentar dulu ya Seperti ini ya Kemudian kita coba jalankan ya Nah disini kan id nya belum terisi Masih kosong Sehingga nanti ketika kita panggil akan jadi masalah Dan kemungkinan akan error ya Karena itu kita pastikan ya Id nya nanti terisi Cara ngisinya nanti ada disini ya Ini setelah koma ya Kemudian rest.getstring ya Kemudian nah ini id nya kita isi String yang ke 1 ya Karena dalam memanggilan query ini Sebenarnya membutuhkan sebuah array ya Dimana data ini akan ditampilkan Dari id yang 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 Sehingga nanti untuk memanggil id nya Dan kita tampilkan ke dalam tabel Kita yang bagian terakhir memanggil Getstring yang ke 1 Sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya Oke ini dipastikan id nya akan tampil disini Sesuai dengan id yang ada disini ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya Ini kita tutup dulu ya Oke setelah itu ya Baru kita masuk ya Ini kita itu ya Kita nolkan lagi Ini kita apa Kita jadikan sebagai kode lagi Tidak lagi komentar Sehingga nanti walaupun tidak tampil Pastikan disini untuk id nya tetap terisi ya Nah berikutnya ketika tadi ya Kita ingin itu ya Mengambil id nya ya Dan kita tampilkan ya Kedalam itu ya Kedalam field ya Oke ini kita tampilkan ke dalam field ya Pada event click Pada event ini ya Kita ketika memanggil id nya ini ya Seperti ini ya Nah seperti ini dan kita tampilkan di dalam apa Field dari ini ya Id edit ya Tadi ada disini ya Biar teman-teman mungkin biar melihat dulu ya Dan memastikan bahwa ininya benar-benar terisi ya Mungkin di preferred size nya ya Ini enable nya bisa kita Bisa kita aktifkan aja ya Biar nanti tampil ya Enable Nah enable nya bisa kita aktifkan ya Dan preferred size nya ya Ini kita isi Misalnya 10 dan 20 gitu ya Misalnya seperti itu ya Oke ya Kurang lebih seperti itu ya Sehingga nanti Ketika ini kita klik ya Di tabel nya ya Ini pastikan ini benar-benar terisi Nah ini seperti ini Karena kalau itu tidak terisi Itu nanti akan menjadi masalah Ketika kita Memanggil kode berikutnya ya Nah ini misalnya Kalau itu tidak terisi ya Dari sejak awal ya Kalau misalnya sejak awal ini tidak terisi ya Dari ketika Field nya Di load data tadi ya Di load data ini ya Ketika di load data Ini tidak terisi dengan baik ya Di load data nah ini ya Ketika ini tidak terisi ya Menjadi seperti ini ya Misalnya seperti ini ya Nah seperti ini ya Maka nanti Kemungkinan ini akan error ya Nah disini Nah akan keluar error seperti ini ya Kalau itu tidak terisi dengan baik ya Oke Ini karena ini tidak pernah terisi Oleh karena itu pastikan Pada id edit nya tadi terisi Sekalipun nanti kita sembunyikan ya Sudah pasti terisi ya Kemudian berikutnya kita sembunyikan Dengan merubah preferred DNS Preferred size nya ya Ini merubah menjadi 0 0 ya Kita rebah menjadi 0 0 ya Setelah kita rebah menjadi 0 0 ya Preferred size nya ya Oke kita coba jalankan ya Nah ini masih tampil ya Kalau masih tampil Ini kita disable aja ya Preferred size Atau ini coba kita run Clean and build ya Oke masih tampil disini ya Ini kita enable nya ya Kita rebah menjadi false saja Di E Nah ini Oke Nanti seperti itu ya Sehingga nanti ketika dijalankan Tidak tampil Tapi sebenarnya itu terisi Nah ini kalau masih error seperti ini Kemungkinan besar itu belum terisi ya Kita pastikan Kita cek ya Ini benar-benar terisi ya Kalau sudah terisi ya Maka nanti Disini tidak akan tampil pesan error lagi Karena walaupun ini Disable ya Ini tetap sebenarnya terisi ya Oke kurang lebih nanti seperti itu ya Oke setelah sampai disitu ya Kemudian berikutnya ya Kita lanjut ke sini ya Jadi nanti Intinya begini ya Ketika ini kosong ya Dia masuk ke mode tambah Tapi ketika ini nanti ada isinya Dia masuk mode edit dan hapus ya Seperti ini ya Nah dan nanti Maka fungsi versinya ini harus berfungsi Jadi ini untuk mengembalikan Ininya menjadi kosong Semuanya menjadi kosong Dan ini merubah menjadi mode tambah ya Sehingga nanti untuk menambahkan event pada Tombol versi ini ya Nah ini Kita Disini kita panggil blank Blank form ini ya Nah kita panggil seperti itu ya Sehingga nanti Ketika ini sudah berubah menjadi mode edit seperti ini ya Maka untuk mengembalikan ke mode tambah Kita klik bersihkan Sekaligus membersihkan ini ya Nah ini kalau Belum berubah ya Kita cek lagi Di Itu ya Disini ya Di carrot tadi ya Di carrot update ya Ini kita untuk dulu ya Di ID edit Oke kita coba cari ID edit Carrot update ya Nah disini Ini dia ID edit Carrot update ya Yang pertama Ini jangan Ini kita ubah menjadi tidak komentar ya Dia menangkap ID nya ya Jika ID MLS kosong ya Dia berubah menjadi mode tambah Tapi kalau tidak kosong Dia akan berubah menjadi mode edit Kita cek lagi disini ya Kita masukkan dulu mode Mode itu ya Kemudian kita coba menjadi kosong Ini belum berubah ya Oke kita coba periksa lagi kode kita Ini kita tambahkan aja disini Mode form tambahnya kita panggil disini ya Mode Form tambah ini ya Kita panggil disini ya Oke Dan tadi ya Di ID carrot update ya Oke ya Ini sebenarnya kurang berfungsi juga Si perbandingan seperti ini ya Oke Karena itu Ini kita biarkan aja seperti ini ya Atau tidak Itu ya Ini kita biarkan seperti ini aja Oke Sehingga nanti Kalau kita jalankan ya Ketika ini terisi ya Maka dia masuk ke mode edit ya Tapi kalau ini kita bersihkan ya Dia berubah menjadi mode tambah Sepertinya Kita isi mode edit Kita bersihkan dia berubah menjadi mode tambah ya Nah sampai disini semestinya Jika baris data pada tabel diseleksi Dan field ID editnya ada isinya Maka form akan berada pada kondisi siap edit Yaitu tombol edit dan hapusnya aktif Sedangkan Tombol tambah tidak aktif Sementara itu Jika di klik tombol bersih ya Maka form akan kembali pada mode tambah ya Dan field-fieldnya akan kosong Atau berada pada kondisi nilai defaultnya ya Selanjutnya menangani tombol edit ya Kalau tadi tombol blame form Sudah kita tangani ya Selanjutnya kita tangani tombol edit Selanjutnya adalah membuat kode Yang dijalankan ketika tombol edit di klik Yaitu eksekusi query edit Berdasarkan ID yang diambil dari field ID edit Dan data lengkap yang ada pada masing-masing field form Berikut ini kode lengkap pada event ini ya Tombol edit ya Oke ini btn edit action ya Kita copy nya dari sini ya Oke ya kita copy dulu Biar tidak melewati footer ini ya Kemudian berikutnya Disini kita masuk tombol edit ini ya Nah kodenya nanti kita taruh disini Oke ya Kemudian berikutnya Yang blok kode berikutnya Kita copy paste bisa Teman-teman juga bisa copy paste ya Oke ya Nanti kita bahas kodenya setelah ini ya Oke Yang ini merupakan kurung tutup Dari ini ya Dari komponennya Sehingga nanti tidak perlu kita copy paste ya Kita paste nya disini ya Nah oke Oke sudah tidak ada error ya Penjelasan dari kodenya ya Kurang lebih seperti ini ya Yang pertama Simple date format dcn ini Untuk nanti format tanggal ya Kemudian berikutnya ya Kita siapkan SQL nya ya Update data mhs priyadi ya Pastikan ini nama tabelnya sama ya Data mhs priyadi ya Nah kemudian berikutnya ya Nah ini kita setnya Name nya kita isi sesuai dengan isian name Yang ada disini ya Nah txt name ini ya Kemudian seterusnya ini mirip dengan Itu ya Metode tambah ya Kemudian Yang unik disini ya Ada where nya Where nya id sama dengan Id get Id edit get text ya Nah ini Kemudian ini prepare statement dan lain sebagainya Yang mirip dengan Ini ya Tombol tambah ya Kemudian Jika berhasil disini message dialog ya Update data berhasil ya Kemudian Dia akan kembalikan ke plain form Load data dan dirubah formnya menjadi Form tambah lagi ya Oke Sampai disini ya Ini bisa kita coba programnya ya Nah oke misalnya ini saya ubah ya Yang pertama saat teriak Kalau ini saya ubah menjadi desain grafis ya Kemudian saya klik edit ya Nah disini Ada keterangan edit berhasil Dan disini Nah ini Ada kesalahan ya Produk nya disini Jadi laki-laki Dan jenis kelaminnya jadi Desain grafis Nah ini kesalahan Kita cek kalau di data base nya ya Nah ini Kesalahan waktu kita Mengisi data ya Disini Kalau kita cek ya Prodi ya Combo Prodi Selected Item Dan jenis kelamin ya Combo kelamin Selected Item Jangan-jangan disini namanya salah ya Nah disini kita cek ya Kodenya Ini Ini semestinya disini adalah Combo kelamin ya Nama komponenya Ke Lamin Nah ini karena sama ya Tidak bisa Sama dengan ini ya Pastikan disini Segera kita rubah ya Nah disini yang Combo Prodi ya Prodi Oke kurang lebih nanti Seperti itu ya Oke pastikan ya Ini Menjadi kombo Oh tidak bisa dirubah Kalau sama ya Jadi pak Ini cara merubahnya ya Kita rubah dulu Ini menjadi kombo Prodi 2 ya Sedangkan yang ini Ini karena Kombo Prodi kan Sudah tidak ada ya Ini langsung kita rubah Menjadi kombo kelamin Kelamin Kombo kelaminnya Sekarang kan sudah tidak ada ya Kelamin Seperti itu ya Oke Dan ini baru kita rubah Menjadi kombo Prodi Oke Seperti itu ya Oke Kita cek disini Sudah menjadi kombo kelamin Dan satunya lagi disini Sudah menjadi kombo Prodi Sehingga nanti Kalau kita Coba jalankan lagi ya Ini kita tutup dulu Kita coba jalankan ulang ya Kita jalankan ulang ya Yang satrio tadi ya Ini kita rubah menjadi Laki-laki Dan ininya Desain grafis ya Jenis kelaminnya Oke kemudian Saya edit ya Oke ya Nah ini Kita cek disini ya Apakah sudah berubah Oh belum ya Ada masalah apa Mari kita periksa ya Jenis kelamin Kodenya Kombo kelamin Kemudian Prodi Kombo Prodi ya Kalau kita cek kodenya ya Disini ya Prodi sama dengan Nah disini Salahannya ternyata ada disini ya Disini semestinya ya Prodi ya Disini kombo Prodi ya Prodi ya Sedangkan yang kelamin Disini adalah kombo Kelamin ya Oke Sepertinya seperti itu Apakah yang ditambah juga Seperti itu Mari kita cek ya Disini yang tambah Kombo kelamin baru Prodi benar ya Yang lambah ya Yang edit Berarti yang salah ya Oke kita coba cek ya Coba jalankan ulang ya Oke yang satrio tadi ya Ini kita edit ya Berhasil Nah ini sudah sesuai ya Kemudian kita coba Tambah disini ya Misalnya Tambah satu lagi ya Kemudian Misalnya Jessica Berartiwi ya Jenis kelaminnya Perempuan Ini komputer akutansi Ya Tanggal layarnya Misalnya Ini 2000 lah ya Seperti ini ya Bulan inilah ya Oke Misalnya seperti itu ya Kemudian saya klik tambah ya Data Transkit Tulong For kolom Jenis kelamin Jenis kelaminnya Kita cek ya Di kode kita ya In chat into data MHS priadi Ini menama Prodi Jenis kelamin Ini menama Prodi Jenis kelamin Oh ini berarti tertukar ya Ini semestinya Disini Yang kita rubah Ini aja Jadi dirubah Di penangkapan File nya bisa ya Atau dirubah Disininya Juga bisa ya Oke Nah disini Karena kita disini Ngisinya adalah Kelamen dulu Kumpul kelamin Baru kumpul prodi Sehingga nanti pengisiannya Pengisiannya seperti ini ya Oke Ini tidak bisa langsung Dijalankan ya Kita harus menjalankan ulang Ya disini ya Oke ya Name nya Satu-satu Seperti ini ya Kemudian namanya Misalnya Jessica Ya Ini perempuan Ini Management ya Misalnya Tahun 2002 2002 lah Gitu ya Tanggalnya ini ya Kemudian kita coba Ditambah ya Nah ini baru berhasil ya Nah ini bertambah Jessica Management Perempuan ya Oke kurang lebih Lagi seperti itu ya Oke setelah Sampai disitu ya Berikutnya Tadi sekaligus Saya tunjukkan Bagaimana Menangani Kesalahannya ya Nah tadi Percobaannya Sudah saya tunjukkan Sekaligus Bagaimana cara Menangani error nya ya Selanjutnya Menangani tombol hapus ya Pada tombol hapus Kita melakukan Eksekusi query delete Berdasarkan id Yang nilainya Diambil dari Field id edit ya Berikut ini Untuk menangani Tombol hapus ya Oke Ya kodenya Nanti kurang lebih Seperti ini ya Oke Ya Ini kita masukkan Ya pada Tombol hapus ya Kita masukkan Kesini ya Nah disini Coba kita cek ya Nah ini keterangannya Try without catch Catch nya Belum kita masukkan ya Oke Berikutnya disini Catch nya ya Nah sampai disini Untuk kurung kurawal terakhir Ini merupakan penutup Kurung kurawal Dari Komponen BTN hapusnya ya Sehingga tidak perlu kita copy paste ya Oke Kita masukkan kesini ya Oke Sampai disini Tidak ada pesan error ya Berikutnya kita coba dulu Sebelum kita membahas Kode programnya ya Kita coba jalankan ya Oke Misalnya disini Priyadi nya Saya seleksi ya Cara hapusnya Seperti itu ya Kemudian kita klik hapus Disini Nah kemudian kita Ada dialog konfirmasi Saya yakin ingin menghapus Data priyadi Kita klik yes ya Oke Data berhasil dihapus Dan priyadi nya hilang Dan Data yang ada disini Semestinya nanti juga update Nah disini priyadi nya juga hilang ya Oke Kemudian kita bahas Kode programnya ya Jadi yang pertama ya Ini kita menangkap Sebuah jawaban Dari J option pin ya Menjadi sebuah Variable jawab ya Di dalamnya ada Keterangan Yakin hapus data Mahasiswa ya Kemudian kita ambil Datanya dari TXT nama Get text ya Kemudian disini Konfirmasi ya Konfirmasi Hapus keterangannya ya Kemudian Dialog nya kita atur Menjadi yes no option ya Kemudian Disini question message Yang lainnya kita Kosongkan ya Jika jawaban dari J option pin nya adalah Yes option ya Maka Kita menjalankan delete ya Disini kita siapkan Sebuah query delete ya Delete from data MHS priyadi ya Dan menangkap Where id nya Dari id edit Get text ya Nah kemudian kita Jalankan query nya ya Kalau berhasil ya Maka dia akan Menjalankan J option pin Message dialog ya Hapus data TXT nama Get text Berhasil ya Kemudian setelah itu Dia akan menjalankan Blank form Load data ya Untuk mengupdate Tabel tadi ya Kemudian form Tambah ya Jadi mode form nya Tambah ya Kemudian kalau gagal ya Nanti akan mengeluarkan Pesan ini ya Oke kurang lebih Seperti itu ya Yang kita pelajari kali ini ya Tadi silahkan Di uji Dan coba Di debugging Kalau ada Permasalahan ya Terima kasih Teman-teman sekalian Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Dipahami Dan sampai ketemu lagi Pada video Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya